Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, jumpa lagi sama Atar dan Bunda di channel Atar Family Di video kali ini Bunda Atar memang share nih bagaimana sih caranya mengupload video yang berdurasi panjang yaitu di IGTV Sebelum mulai videonya jangan lupa mensupport channel Atar Family ya dengan cara like, komen, share dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ya Buat teman-teman yang sering menggunakan Instagram dan mempunyai video yang berdurasi panjang Dan saat akan mengupload nih ternyata Instagram hanya memberikan durasi di bawah 1 menit Nah disini Bunda Atar akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya mengupload video yang berdurasi panjang di IGTV Yuk langsung aja kita ke tutorialnya, let's go Oke pertama-tama teman-teman harus punya aplikasi Instagram ya Karena disini hanya memakai aplikasi Instagramnya saja Tidak menambahkan aplikasi tambahan ya Lalu teman-teman buka aplikasi Instagramnya ya Nah setelah kita masuk ke Instagramnya yang pertama itu kita masuk ke setting ya teman-teman Teman-teman langsung ke profil teman-teman Lalu kita ke tanda pojok sebelah kanan yang paling atas ya Setelah itu kita klik pengaturan Nah disini teman-teman pilih notifikasi Lalu teman-teman pilih yang ada tulisannya siaran langsung dan IGTV ya Nah kalau untuk settingan di teman-teman belum disetting Teman-teman tinggal disetting hidupkan Video siaran langsung di klik hidupkan Lalu unggahan video IGTV teman-teman klik hidupkan Jumlah tayangan IGTV teman-teman klik hidupkan ya Setelah kita sudah mengatur settingan IGTV kita Langsung kita upload video yang berdurasi panjang ya Kita kembali lagi Setelah itu teman-teman langsung ke profil teman-teman Ini aku ada dua cara ya Nah disini aku pakai akun aku Add Sisi Atar Teman-teman jangan lupa follow ya Lalu teman-teman ke gambar TV yang ada flashnya ya Yang di tengah tinggal teman-teman klik Nah disini aku sudah ada beberapa postingan IGTV ya Dan disini aku akan menambahkan postingan IGTV aku Setelah itu teman-teman klik yang tanda plus di bagian tengah ya Nah disini teman-teman tinggal pilih video mana yang sudah teman-teman edit Itu berdurasi di atas 1 menit ya Aku pakai video yang ini Setelah itu teman-teman klik selanjutnya Nah disini ada pilihannya untuk video pendek atau video panjang Karena kalau untuk video pendek kan postingan video yang seperti biasa ya Nah kalau untuk video panjang ini untuk ke IGTV ya Lalu kita klik lanjutkan Lalu disini teman-teman tinggal pilih sampul mana yang akan dijadikan buat sampul IGTV ya Atau kalau teman-teman mau menambahkan sampulnya dari galeri juga bisa ya Ini aku pakai sampul yang dari video aja Ini karena aku untuk sampul foto yang kemarin sudah kehapus Jadi aku pakai sampul seadanya aja Nah setelah itu teman-teman klik selanjutnya Lalu teman-teman pilih judul yang sesuai sama video tersebut ya Lalu teman-teman tinggal tambahin juga keterangan dari isi video tersebut Singkat aja juga gak apa-apa Setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan ke serial IGTV teman-teman ya Dan teman-teman aktifkan postingan cuplikan di beranda teman-teman ya Atau teman-teman juga bisa mengedit sampul profil teman-teman Yang kalau menurut teman-teman itu sampulnya kurang menarik nih Jadi teman-teman bisa di edit untuk sampul video teman-teman ya Setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan di Facebook teman-teman Di sini aku gak menambahkan ke Facebook aku Jadi gak aku aktifkan Setelah itu tinggal kita klik posting deh Nah ini sudah berjalan untuk mengupload video berdurasi panjang kita ya Masih loading ya teman-teman Karena sinyalnya ilang-ilangan Oke Sudah keupload videonya ya Di sini masih menyelesaikan Nah karena sinyal agak ilang-ilangan Lalu kita langsung ke profil kita aja ya Nah di sini sudah masuk deh Postingan Yang berdurasi panjang Yang sudah kita masukkan di IGTV ya Ini dia postingannya Sudah selesai Ini untuk cara yang pertama ya Nah untuk cara yang kedua Kita kembali ke home Instagram kita Lalu teman-teman klik di sebelah kiri Yang kedua di pencarian Teman-teman klik Setelah itu teman-teman klik IGTV di sebelah kiri ya Nah ini masih loading Setelah itu teman-teman klik tanda plus yang ada di sebelah kanan Di sini hampir sama seperti cara yang pertama Tinggal kita pilih video mana yang sudah kita edit Itu lebih dari satu menit ya Aku pakai video yang berbeda Ini Lalu kita klik selanjutnya Setelah itu Sama kita pilih sampul Terserah kita mau pakai sampul yang mana Atau dari video tersebut juga bisa Atau kita juga mau menambahkan sampul dari galeri juga bisa banget ya Lalu kita klik selanjutnya Nah kita kasih judul dari video tersebut ya Lalu kita juga bisa menambahkan ke serial IGTV kita Setelah itu kita aktifkan lagi untuk postingan cuplikan video kita Lalu teman-teman juga bisa mengedit sampul yang kalau menurut teman-teman itu kurang menarik ya Teman-teman juga bisa menambahkan cuplikan video tadi yang berdola sepanjang di Facebook kita ya Coba aku klik jadi biar bisa membedakannya Jadi aku akan menambahkan video ini ke Facebook aku ya Lalu kita posting deh Nah sepertinya ini sudah mengupload video yang sudah kita upload tadi Tinggal kita tunggu aja Atau kita refresh Nah setelah itu kita langsung ke profil kita Buat memastikan Untuk video yang kedua dan pakai cara yang kedua sudah masuk ya Ini dia untuk postingan video IGTV aku yang kedua ya Nah untuk video yang kedua dan di upload dengan cara yang kedua sudah selesai ya teman-teman Nah buat teman-teman gak perlu lagi nih memangkas atau memotong video yang berdurasi panjang saat akan mengupload video ya Teman-teman langsung aja memposting video yang berdurasi panjang di IGTV ya Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa langsung mencobanya ya Belum teman-teman meninggalkan video ini Jangan lupa like video aku dulu Comment share dan subscribe Supaya Bunda Atar tambah semangat lagi bikin videonya Terima kasih sudah menonton video ini Atar sama Bunda pamit Dadah